Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Gontor TV yang berbahagia Merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya bisa bertemu kembali Dan bisa melanjutkan kembali belajar kita tentang seni kaligrafi Islam Kita akan memulai untuk belajar khotriqah Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas Salah satu pilar dari kaligrafi yang sangat asasi atau sangat dasar Yaitu titik Kita juga sudah berkenalan dengan berbagai macam alat-alat khot Maka pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Pilar atau dasar dari titik tersebut Untuk berkenalan dengan beberapa jenis huruf Ustadz Yusuf Danun seorang kaligrafer senior Irak Beliau adalah murid dari Hamid Aytaj Al-Amidi Merumuskan khotriqah Terdiri dari delapan huruf asasiah atau delapan huruf dasar Yang pada dasarnya jika delapan huruf itu dikuasai dengan baik Maka huruf-huruf yang lain akan bisa ditulis dengan baik pula Dengan demikian kita akan belajar delapan huruf dahulu Atau delapan huruf asasinya dulu Kemudian nanti pengembangan dari delapan huruf itu bisa kita pelajari Setelah sahabat semuanya menguasai delapan huruf asasi tersebut Kita akan mulai dengan mereview kembali titik Karena kemarin yang terakhir kita buat adalah titik Dan jika titik itu sudah dipahami dengan baik Maka delapan huruf tersebut akan bisa kita tulis sesuai dengan kaedah Sesuai dengan kemiringan serta sudut dimana meletakkan penanya Sehingga nanti akan menghasilkan huruf yang tidak terlalu tebal Tidak terlalu tipis Dan huruf itu yang akan bisa kita pakai nanti untuk mengembangkan dari khotriqah Menjadi khot diwani, menjadi khot jali diwani, nasta'lik, naskhi, dan solus Sehingga asas atau dasar dari khot Atau bahkan semua jenis khot yang akan kita pelajari menjadi kuat Dan itu semua berawa dari titik yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu Selanjutnya kita akan langsung mereview kembali tentang titik Dan setelah titik kembali kita ingat semuanya Akan kita mulai dari huruf alif, kemudian huruf ba, kemudian mem, kemudian ya Lalu kof, kemudian sod, kemudian ha, dan yang terakhir adalah ha Ini adalah delapan huruf asasiat Pada pertemuan kali ini kita akan membahas empat dari delapan huruf ini Kita mulai dari alif, ba, mem, kemudian ya Insya Allah Terima kasih telah menonton!